Hai Oke selamat malam pada malam hari ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana meng-import database melalui cmd atau kita kenal dengan terminal di Windows pertama kalian harus mendownload dan menginstal dulu smpp ini saya menggunakan smpp versi 7.4 bisa dilihat disini admin disini ada 7.4 nah untuk tutorialnya kalian ngebuk aja cmd di Windows lalu ketik CD 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 mpxampp skl bin luma skl menu root mp yang terpassword biasanya kalau root dia nggak ada passwordnya kalau localhost lalu yang terajah lanjut kita buat database-nya misalnya kita mau buat read esika tutorial jika tutorial kayaknya sudah dimuat lalu use skatu to 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 install lalu source sosial dimana esika mana yang mau di-import kita ambil disini misalnya di Kenza Windows lalu disini ada esika di klik kanan aja properties disini akan ada petnya di blok aja kopas kopas masukkan ke terminal tadi tinggal di paste lalu backslash namanya apa disesuaikan dengan disini disini denuk namanya esika skl enter dia akan import otomatis ini akan sangat berguna untuk size skl yang besar-besar karena untuk import melalui sampp sendiri ada batasan ukurannya ini tinggal kita tunggu aja proses importnya sampai selesai nah ini udah selesai lalu gimana sih kita cek apakah database kita masuk atau enggak disini saya menggunakan navigate premium lalu dibuka aja localhost nya jika kalian pertama kali menggunakan navigate disini ada pilih koneksi mysl tinggal dimasukin aja nama koneksinya apa karena kita menggunakan localhost maksudnya localhost jika kalian menggunakan IP server tinggal masukin aja IP server username nya apa dan password nya apa ini kita yang oke karena disini saya udah bikin tinggal di klik dua kali aja nah ini esika yang enggak nama database yang yang sudah kita bikin tadi nah ini tembanya sudah terimport semua kenapa saya menggunakan navigate karena tampilannya lebih enak gitu jadi semua tabelnya terlihat sekian tutorial dari saya selamat malam terima kasih Terima kasih.